ini ayat paling populer di damal dalil utawi dalih kaki tiang-tiang yang memaksakan khilafah memaksakan Allah khilafah mergi Allah janji tiang mu'min itu bakal menjadi khilafah ini jadi bumi ke atas tiang-tiang riin menguasai bumi kalau terangkan maknanya khilafah khilafah itu maknanya kepemimpinan jadi kalau kata khulafah ya khulufu maknanya ganti pengganti A, diganti B, B, diganti C ini jadi khilafah yang jelas hampir semua ulama ini sepakat janji Allah ini orang kudusak ini jadi janji Allah orang kudusak ini, jadi kesusunan orang kudusak ini jadi kalau ngaji model kiai kuno nganggup dalil, seorang kumurung nganggup dalil kanji nabi riin sallallahu alaihi wa sallam ini ku riin zaman sugeng ini kalau hanya ngomong yang berdasar hadis nabi zaman teseh sugeng pas perang khondak ini perang paling berat itu perang khondak perang parit jadi di harani perang ahzab dalam bahasa quran disebut perang ahzab ahzab ini ku jama'i khisbun khisbun ini ku koalisi koalisi mergola wajar wang nasroni koalisi wang yahudi koalisi wang musyrik mekah merangi kanji nabi terus ilang-ilangnya yahudu khaybar ambik nasoro nadjeron ambik musyriku mekah ini itu tiga kekuatan besar bersepakat merangi kanji nabi padahal biasa ini yang yahudi yang menilai satil nasoro ala syaih wang nasoro ini keyakinan ini satil yahudu ala syaih tapi karena mereka berkepentingan melawan kanji nabi berkoalisi disebut perang ahzab tidak ada yang terakhir istilahnya perang yang ada khondak walah hasil akhirnya kanji nabi musyaroh dari para sohabat gak mungkin secara teori gak mungkin menghadapi ahzab terus salman al-farisi usul dan khondak khondak itu semacam parit besar yang ukurannya kuda terbaik pun tidak bisa menculot zaman itu yang ada yang ada karena pesawat tempur terus ukurannya nabi kuda terbaik rasau menculot ya wes kondang nah terus ketika ada melepare itu ada batu batu besar ini keiling-iling ketika itu wang islam yang terdata ini itu ada jumlah muslim zaman itu sekitar 14 ribu yang ikut perang sekitar 3 ribu nah itu ketika ini itu terus ketika ada batu dibongkar gak bisa terus ada sohabat matur rasulullah ya rasulullah itu ada batu yang gak bisa dibongkar padahal kedalaman khondak bergantung batu itu bisa dipecahkan nah teruskan nabi ini medun ya darang solat asar ngibotin solat asar kotok masal jadi nabi itu gak solat asar medun nyileh kapak yang dipegang sohabat itu gak nonton pokoknya kudu detail saman kok nanti kalau gak detail nanti salah paham nyileh kapak nabi gak bawa kapak sendiri diminta kapak salah satu sohabat ini kapak gantung gitu sehingga pemecah batu ini bodem orang ini dinamit kita ngantin dinamit jadi nonton bodem nah ketika dipecah nabi itu keluar sinar yang menghentikannya nabi terus nabi kuyang nabi menghentikannya ceritanya lataf tahuna koisor hatta la koisora ba'dah walataf tahuna rum hatta la ruma ba'dah wah pas aku mecah itu sinar itu sam sam itu sehingga palestina libanon termasuk sam sedantin tapi orang munafek malah kuyuk kuyuk yang disitu ya banyak orang munafek pikirannya muhammad mangan dikanggilan kok ambisi ngalah romawi zaman itu sam itu dibawah cengkraman romawi itu hilang-hilang bahasa kitab kuno ngermuni romawi maknanya tritorial romawi yang ada di sam sam otoritasnya dari romawi romawi vatikan tapi yang dimaksud romawi dari palestina ini dari israel ini yang ada bangsa ini kalau ini israel diambung palestina kalau ini palestina diambung israel yang ada bangsa ini itu nabi itu nabi enggak sampai bencerita bukti rak susuku penting walhasil nabi nabi nganti kapundut itu ya sam gak kunjung terbuka jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang ku dusa iki ku zaman nabi wak nabi asdokul koilin wawak asdokul masdok nabi setelah kapundut itu ya gak ada sam dibuka masih normal-normal saja tetap orang islam hanya hidup di kawasan putih medina tapi nabi sempat guyon ini nabi seneng guyon surokoh ben saman ngerti gak kesusun intinya nganti nabi kapudut itu sam belum dibuka belum putih dengan bahasa kita sam belum putih fathu mekah sam ini dari putih tapi nabi sempat guyon ada surokoh surokohnya orangnya ronde enak elak yang tahu mata ini nabi tiga kali gak sidang terus ambles jadi nabi ya surokoh gue seneng sempat gak nganggu mahkotane raja romawi ya surokoh itu iman tapi rapati percaya tapi iman gak seneng mawan iya lucu sempat gak nganggu mahkotane romawi lucu di depan sohkabat banyak yang dengar khadis itu mutawatir ya gak tentu nabi walhasil walak wali zaman era sehidina umar sam ditalono umar rojo romawi ini panglima perangi kepelayu pas kepelayu ini mahkotane uceblok itu itu artinya ini orang nabi yang asodikul mas dekwai pas janji gak menangi kejadian menangi era umar padahal umar di khalifah rolas tahun abubakar patang tahun anggapnya rolas di lambapapad berarti 16 tahun saya ini orang ngodro khilafah sudah di saya ini orang islam sudah menang sedangkan itu bongsamun saya ini saya ini saya ini saya ini saya ini saya ini walhasil ini terus nabi di sisi humoris ketika mahkota Suraka nageh umar ya umar sesuai dawe nabi mahkota itu beritahtahkan intan kalau nabi aku Suraka di depan sohabat di melaku yorah pantas itu pasti sohabat saya cekakaan perkaraan yang kere nge mahkota orang adung kere sampai di ketua elek seperti ini bareng diguyuk terus umar sempat diguyun coblok ya Suraka ikhlak ya Suraka coblok orang dari Suraka ini dari nabi sejata dari yang saya kudu jadi di depan sohabat umar saya Suraka nabi hanya dawe saya mengganggu saya berkong dua jadi saya coblok di ditele 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 akhirnya dicoplok ditele wala hasil ditele itu hebat umar inteljen inteljen romawi itu tidak sempat panglima islam yang ngalah romawi itu nanti datang ke medina kepenroh di jaya ini apa panglima umar orang tidak ngalah romawi ternyata ini mencid dikodak irana ini dindirana bareng sahabat aina amir al-mu'minin yang rojo islam pertanyaannya gimana raja islam itu orang itu turun di kormo jadi raja istana orang berbuka kursi terus turun itu tidak percaya itu itu tidak dikodak orang itu itu bareng digugai saya tanya kese kese raja yang ngalah romawi orang itu 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 kewawal roh kramatis itu walhasil akhirnya romawi itu kalah songkau palestina terus betul makdis sehingga saat ini diharani mejit aksa itu terus didamal mejit melalui jenang kudungan telkulo melalui sehingga diharani mejit itu sudah 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 bangunan mereka nak mejit itu maknanya bangunan mejit itu ke zaman nabi songkau mejit aksa itu kurung rupoh mejit mejit itu awal didesain bangunan era sehidina umar nah ini terus pentingnya ideologi zaman itu ada ahli kitab jenisnya kabul ahbar selain ngalim ngalah itu ada ideologi fakih fakih harus kita jaga jantung ilmu yang kadang kita racocok tapi harus kita jaga nabi riyak nantikan sholat mada betul makdis 16 bulan ini rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 bulan maka mulai setiap saulat karena orang yang cerita itu lelah setahun dia ratau ngaji walaupun khilaf itu mau lelah setahun sampai 16 lelah yang ketujut lelah setahun ini dia ratau ngaji lelah setahun sampai 16 bulan lelah kabul ahbar itu yang yahudi yang masuk islam masyur kan al-kadi susani an-kabul ahbar masyur kabul ahbar masyur sehingga sehidina umar untuk menentukan posisi mejit itu tak kok kabul ahbar coro kue coro kue coro kue coro kue mejit itu api-api padahal akhir hayati nabi ku walaupun mada betul kakbay akhir hayati nabi ku sholat mungkin mada betul kakbay yang terkenal untuk mejit haram sehingga ngabung khajar aswad butoh mbak Irvi ini paham yang nabi ku falan waliyan agak kubilatan terdoa kabul ahbar pinter sehidina umar masih diakali jadi diakali itu ya kabul ahbar ya orang soleh tapi ini kepentingan umar ketika pg mejit itu kan ngurinya mejit aqsa jadi bagaimana misalnya mejit aqsa itu aku lelah kalau tidak sholat mereka merasa waduh mereka lagi lelah jadi bagaimana kalau misalnya mejit gurinya shokroh pokoknya waktu yang dikubilkan nabi itu adalah shokroh tidak ada yang shokroh yang lain-lain kalau misalnya mejit gurinya shokroh jadi kalau misalnya islam sholat otomatis ya mada betul shokroh ya mada betul kakbah jadi setiap kali kalau kabulahbar khas yahudi ini khas islami ijit jadi untuk loroh-loroh ini paham ya jadi kalau misalnya mejit shokroh sehingga shokroh kalau misalnya sholat ya mada betul shokroh meskipun ya mada betul kakbah umar miso-miso wailak janjik utak kamu seorang yahudi wakpadum aku mada betul shokroh dan ini seorang yang yahudi ngomong umar orang aku bangun mejit sampai mungkuri shokroh tenang maksudnya mejit umar dan mejit aqsa itu mada betul kakbah mungkuri shokroh jadi seakan shokroh nasib saya itu dibokongi wang sholat gara-gara umar moh berbau-bau yahudi wang kok kotoknya maksudnya mejit umar itu mungkuri shokroh maksudnya kalau ini pas di balistina ya sholat ini shokroh perkara ini bintau sholat gak mungkuri shokroh tapi ya sholat ini mejit umar kergani sehidina umar tapi sampai nak sembel ini mejit aqsa sholatnya mungkuri shokroh itu umar sangking curiganya nak kabul akhbar jika kecampuran utak yahudi yahudi yang mungkumat usul kok ngono terus baham dan sampai anjar sejarah itu ya nabi rahmen nani terus terus ane cerita yang luwe parah meneh walataf tahun nal kostantinopel kostantaniyah kalau dalam bahasa arab itu diriwayat imam bukhari tahun rongatus hijriyah ikudak kunjung onofutuhat nganti pangeran fatih sekitar tahun tujuh ratus hijriyah 600 tahun sangka dawe kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wabah sallam kilah malah 800 tahun kostantinopel itu turki faham jadi sangka didawano nabi imam bukhari rawine tahun rongatus hijriyah dibukai sekitar tahun tujuh ratus lapan ratus hijriyah ini terrealisasi kadang enam ratus tahun dapan ratus tahun itu dibuka zuriyah siddhina osman ketika pemerintahan otoman dibuka kostantinovel mulanya mejit biru turki jadi mejit al-fatih mejit apa al-fatih kita sibukai pangeran fatih min zuriyati disini seiddhina musman jadi kita juga kesusuh orang soleh ini kesusuh anaknya karmen bokarlan mondok jadi kiai kiai latihan kan bapaknya orang kiai jadi rasa kesusuh soleh anaknya kiai putunya sulamat putunya kaliber tapi tapi anak kesusuh tetap berkoro pokoknya bongsa kesusuh kecuali anak kiai soleh pengaruh sekedar ini tidak apa tapi yang offer-offer itu mesti kepleset berkoro kesusuh kesusuh itu pokoknya rapi jadi faham maksudnya kalau menceritanya ada janji nabi itu telan bulat kudus menceritanya 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 kesusuh buktinya kebuka konstantin nabi itu sehusus 600 tahun ini wang berumur khilaf islam kudus menang menceritanya kudus kudus diterap kudus 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 pentingnya mengajibkan kudus rohdata kudus rohdata paham mayoritas tiang medinah kudus 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 ditulis sarai bukhari itu zaman nabi kapundut wang islam resmi 114 ribu soh penduduk jutaan baru 114 ribu sohabat badar sekitar 315 jadi sohabat badar dari perang badar itu 315 hijrah nabi itu 14 ribu kudus kapundut pas nabi kapundut orang muslim sekitar 114 ribu itu ditulis oleh sohabat oleh pakar-pakar pareh itu janji fathus syam yang ngetah ini sidina umar fathul kostantinov pel kostantiniah ngetah 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 pangeran fatih mula ini mejit di turki jadi mejit ngetah 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 ini sekian peristiwa digasak sekian peristiwa sama ngetah ceritanya kudus ngetah dinasti umayyah itu pada akhirnya kan kalah kalah di dinasti abbasiyah walhasil ketika mau runtuh dinasti umayyah melahirkan anak jenisnya abdurrahman dakhil abdurrahman dakhil itu biasa anak rojo anak pemimpin ini ambisi melayu melayu ngulang terus di maghrobi maghrobi disebut maroku di kasablanca dasar anak rojo turunan bani umayyah pimpin terpimpin ini perantauan ini seperti negara ini sudah di rojo andalusia kurtubah kurtubah andalusia yang di sepanyol yang di sepanyol itu ditaklan abdurrahman dakhil akhirnya ada andalusia nanti lahirnya wang alem alem terus ibnu malik yang ngarang alfiah ini al andalusia imam kurtubis yang terkenal kurtubah itu yang spanyol terus ngarang satibi akhirnya asap itu yang itu baru ambisi ini abdurrahman dakhil ini Gus Wahid Gus Wahid yang terkenal lebih Gus terkenal edan kesemsem kesemsem edan kemendian nak kondang abdurrahman dakhil jadi Gus teru jadi abdurrahman dakhil hasil jadi presiden terus terus abdurrahman dakhil puterannya pak wakid jadi abdurrahman dakhil kalau Gus Wahid itu kesemsem di biografi abdurrahman dakhil tapi tidak jadi Mustafa jadi nabi isra'i jadi perkara ini nabi aku seakhir zaman jadi seorang isra'i niru nah niru malah aku dibatah ini perkara ini perkara ini ngaku nabi aku hukumnya apa dibatah ini tapi tapi matah ini goro juga gue seakhir karena aku jeneng Mustafa itu keberatan tapi sekadeng sekadeng Mustafa jadi aku intinya pesen ada janji jenis Allah mbak Rasul itu kaya jenis kesusu surokoh kalau mengganggu mahkota Romawi yang nabi era segini dina oh ini orang yang alasannya jenis Allah mesti benar terus kesusu bangsa kesusu itu serapes tetap kita tidak 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 jenis yang berikutnya sekian ratus tahun lagi tidak 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 mungkin inggris mungkin dikalah nyatanya saya ini kosa Amerika ya di Inggris Amerika dulu jajan apa inggris ini Islam di Inggris sebuah rohkabe saya bos rohkabe Manchester City yang Islam Suleyman apa baik ini tukang jengos yang Islam saya itu pelatih yang jengos yang yang apa Islam ini yang suga di Amerika Eropa ini gedung tertinggi al-burut yang Islam tetap yang suga saat ini Islam selanjutnya kejadian luar biasa jadi dia coba hitung kejadian luar itu kejadian luar biasa sangking tapi tidak 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 memaksakan khilafah itu khilafah itu rakudu kesus yang ingin tapi rakudu apa kesus saya hitung kalau ngaji kitab itu banyak saya rujukan saya sejarah itu Ibn Holdun saya punya kitabnya Mukodima Ibn Holdun kadang-kadang pakai Ibn Baduta tapi saya lebih senang Ibn Holdun sekarang tanggali saja wali Songo itu menurut sejarah itu sekitar tahun sewa patang atus masehi yang wali songo kalau sekarang baru berapa tahun sekarang 215 baru 400 tahun baru 600 600 tahun 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam walhasil buli sunan ampel di Garwa Mojopahit terus di Anak Raden Fatah di Pondok Ampel Denta terus ngerti-ngerti ngaji ngalim di Amanati wali songgor di kerajaan di Mbak Bintoro terus di kerajaan dipimpin rojo terus perang macam-macam tukaran macam-macam terus Arya Penangsang selesai gak khasut yuk jor ke islam karena ke jogeman ke khasut itu beno khasut itu wala tapi pengiran seng resah itu apa itu kadung pinter tetap pinter sering dikadaan di bapak jogeman nyalah pengiran pengiran kadung pinter tetap bener dia munggo rau bani kumaya tukaran tibani abas ya rau islam kasablanca baru ke pelayu islam asa yusuf baru ke pelayu di afrika diponegoro ke pelayu di sulawesi baru ke pelayu dislam disini gus gus lima ditukaran dan nyebar di dinti disini tukaran bengk bengk disini disini setan jari yang saya disini setan paling bingung menghadapi orang mu'min yang ngalim perkara ini karena setan tidak tukaran tidak tidak istam barang tukaran yang berdua yang orang kromo nyebar banyu wangi tidak pondok tukaran menyebar selawesi tidak pondok jadi setan diluar dugaan kok malah setan goblok raka ruang itu saya 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 tukaran terus nanti dulu reducer itu saya bisa ngaji itu kalau saya tukaran terus akhirnya saya menyebar saya pondok ini baru tukaran tidak tukaran tapi tukaran akan jadi syariat tapi penting manajemen perluasan saya menang jaman Ahmad Siddiq saya menang ini saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7 saya keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik segini Ali Muawiyah memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik banyak sohabat yang netral mau ke Cina ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia sehingga Syih Yusuf Baros Syih Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya Syih Dina tapi akhirnya sholatnya telur orang disolat keempat kelima tapi orang yang telur yang yang tutup yang tidak 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 konflik itu barokannya gitu mulanya corong tasawwub nak pengiran ngelola barang singcoro lahir eklek itu pengiran tetap pinter sampai kita bedaya seumur besar itu mesti peceran besar peceran itu mampu tapi nandur mawar tetap wangi nandur serai tetap wangi tetap lemuh jadi pengiran itu orang ada mawar tidak ditandur dan peceran tetap wangi serai ditandur dan peceran tetap tetap wangi tapi tidak menurut barang kotor di manage pengiran tetap pinter artinya khasut itu tukaran terus di manage jadi setan tetap pengiran bisa buktinya peceran yang lahir subur kotor tapi jadi ternak jadi penyubur apa buah buat pangan makan kodok itu jijik ini pengiran ngakal itu gampang makan kodok makan daging terus jadi manusia di gue malah ikat sebenarnya manusia kalah kalah ini gampang walot tak sapi mangan sapi mangan telek jijik tapi walut dakok sapi walut jadi manusia diputra sidik manusia makan kotoran bareng keting patin mangan kotoran manusia digoreng ber artinya pengiran pengiran tapi barang kotoran dimanet selesai selesai pas has 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 menjamah tapi di perang menjadi penyebaran islam protes pengiran tapi hukum tetap jalan tetapi has 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 peseran 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 ngomong peseran peseran tidak garam peseran 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 has 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 peseran peseran Baru kaya khasur itu orang rusir-rusiran Terus ada penyebaran Islam Ini Abdurrahman dahil ke Pelayu ini di Kasab Langkah ya baru kaya terdesak Tapi akhirnya jadi kerajaan ini Kasab Langkah jadi makhrobi Makrokur ini apa? Makhrobi Barat di Mekah, Barat Kisham disebut apa? Makhrib Mereka ada seh Kakulon yang orang Yogyakarta Jadi seh apa? Makhrobi Mereka ada di daerah Parangtirtis yang ada di Mekahrobi yang ada di Tuban Makhrobi 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 seorang negara, bira-bira disebut Mereka ada di daerah Marokokok disebut Makhrobi Masa? Masa aku jenengnya uang Yora itu tukang jurukun ini rarok jeneng kekakulan disebut Makhrobi Bira-bira mau lorok Biar orang pula Faham? Ini pentingnya ngaji Mereka jenis itu harus benar Masalahnya itu kadang ke susu Orang kancing nabi Yang asa dikul masduk Mereka menghentikan Konstantinopel dibuka Ini itu Sampai kalau ke Turki Di Mejidnya itu Di Mimbarnya itu ada hadis sokh Di riwayat Bukhari Ditulis Lataf Tahun Nalkostantinia Itu dirawatkan Imam Bukhari zaman itu Belum apa? Ter... Terjadi Ratusan tahun Ratusan tahun Sampai awal awal zaman Benar-benar nyata Turki Dibuka dari Pangeran Sinten Fatih Zaman pemerintahan Ottoman Masa itu orang senangannya apa? Kesusu 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 itu suatu saat tetap Ini orang Indonesia 600 tahun Masa itu negara Islam Orang tatunan Ya mulut Orang Rasulat Ya kaji Seperti Islam menangan di Indonesia Saking menangannya Orang keliru Islam 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 Bingung pokoknya ngadepi Islam Saya sering ketemu alamaksan dunia Paling bingung ngadepi Islam Indonesia Darani Fasek Ya muludan Tatunan Ya kaji Tapi Rasulat Gaya-gaya itu Serah bisa diduga Hehehe Lengkau sholat terus Itikap terus Kadang dia penyakit medit Senggara pati sholat Loh Bingung pokoknya Islam dunia ngadepi Islam Indonesia Anggel pokoknya Sangking pintar hukum Sangking pintar hukum Sangking pintar ngelah Bapaknya Hukum Jadi Nah Islam Ngarap kan Semudanya Rasul Cingkrang Polanya sama Indonesia Bapaknya Caranya sendakop Bapaknya Caranya sholat gaya Bapaknya Caranya Tahlilah Bapaknya Satu Hukum Sangking pintar Hukum Saya Serang ketemu ulama-ulama Mekah Yang bingung Yang dipeh Islam Indonesia Bingung Sagi Siah Apa Siah itu kan Menurut Anda Salah Ya sudah Saya nanti masuk neraka Karena saya Tapi Anda Umat Anda Masuk nerokok Buka Aurat Artinya gini ya Dewi Persik atau siapa saja artis-artis 7B itu ahli sunnah tapi tidak akan menutupi orang tidak gelap akhirnya benar, tapi orang juga tidak benar tidak mau mengalahkan hal yang buat Rasulatlah yang menutupi orang jadi bingung jadi maksudnya di Indonesia tenang ya orang ayu-ayu, kata-kata, ngerukoh, terawe mulai, coplok, meneh, kata-kata, mulai damai tidak mau mengharap Rasulatlah berikut karena saya tidak mengerti, saya sadar Islam Indonesia paling bingung menghadapi orang seorang yang bingung lana rohnya jadi setuju jadi dia tidak menganggap itu problem jadi itu kan lalu wakidahnya sudah sunnah artis-artis yang belah turun itu sunnah apa tidak sunnah, sebut sahabat menurut Allah tapi tidak akan menutupi orang oh, itu rezeki karena saya mikir saya itu curiga kenapa tidak bisa menutupi orang apa jangan-jangan yukye ini rukin-rukin itu macam itu macam itu dianggap tidak masalah jadi tidak perlu ada solusi tapi memang aneh Islam ini tapi orang luar negeri orang karuan Rasulat kalau tidak pakai ini ifah berikut sama orang Iran Rasulat itu berikut berikut orang Mekah tidak ada solat orang Indonesia solat tidak ada ini harus ada di pengamat tapi anak pengamat kan bingung ada yang bayari ini fenomena apa kalau tidak ada yang bayari 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 harus saja rezeki paham terus poin ini pesan berdasar hadis sokhai dan kenyataan itu banyak janji Allah dan Rasul orangku dikasih ini itu Konstantinople dibuka setelah ratusan tahun semacam-macam ini ini akhirnya Islam menjadi penjuru dunia ini misalnya Islam untuk Indonesia setelah sekian ratus tahun ini mulai di Australia di Australia di kampung Ampel ini tidak ada yang berbicara tidak ada yang berbicara Surabaya tidak ada yang berbicara tidak ada yang berbicara di Belanda tapi ngomongnya besar Jawa di Suriname tidak ada yang berbicara tidak ada yang berbicara tidak ada yang berbicara itu mulai di kampung Maduro lho ya berita gembira ya tenan tidak ada yang berbicara kalau tidak ada yang berbicara di pimpin Sehak Koni Sekabani ini itu ada yang berbicara di naksabadi di apartemen di naksabadi yang berbicara ribuan di rumah pinggiran apartemen itu dipakai diritan naksabadi melaku di nukh yang berbicara itu ada yang berbicara melaku no pengirando tidak ada yang berbicara orangarnya israel telafif tidak ada yang berbicara ya melaku ada yang berbicara ini antara itu yang tidak meribu ini telafif bukan yang berbicara pengirando tidak ada yang berbicara disini di tulis artinya kan nganti roh burda kan ngalim orang terimau roh mosaedah tak roh burda itu pengiran Allah itu gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia baru itu agak kasus karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah jadi itu agak unik hanya di dua negara itu pertama orang Islam, pertama itu juga Ahmadiyah jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain loh kok nabinya satu, di sana dua perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi roh untuk sial untung belum banyak jadi gak ada tandingan yang memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah tapi Arab Saudi tegas ya yang Ahmadiyah kan gak boleh haji jadi kalau dia mau haji nabinya harus dikurangi satu itu karena itu agak mengganggu lalas yang pertama untuk Islam Ahmadiyah jadi ini aku berkorona ini aku berkorona jadi aku lho suun jenian namun kesusu ini aku tidak kesusu rapi khulikal insya ini apa? min ajal ayatnya tetap tidak berkorona ayatnya tetap tidak berkorona tapi itu juga kesusu karena sohabat itu rakabeh menangi putuhat ya sohabat itu rakabeh menangi putuhat orang Imam Bukhari yang kondang-kondangnya Imam yang sekarang sohab Bukhari itu ngakuin bahku itu mu'alaf yang Islam itu putuhat zaman itu cerita Bukhari itu jenisnya Ismail jenisnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi bin Berdasbah di jenisnya itu di Indonesia itu seperti bin Karmin Bukhari berdasbah itu adalah bahasa Arab jadi orang kondangnya itu putuhat orang mu'alaf jadi ini berdasbah dia anak Ismail yang berkirai dia anak Muhammad al-Ali itu dua kitab sukses-sukes kitab yang usia Al-Quran ya proses itu putuh mungkin ini kita tidak mengayai tenangan itu dimulai saya-saya kita ingin mengayai ke susu itu berat oleh-oleh oleh-oleh sebabnya merjit tapi nggak cebloknya ya merjit juga maksudnya terjun apa ya jadi kita ini data-data ulama saya tidak ada biografi saya seperti kepentingan saya saya sahurikum ayati falatastajilu jadi sampai ayati Allah mesti ini ini kan kita ini orang janggal saya menang saya jadi di bupati sama itu orang rasolat sampai kecilik kalau pengajian aku izin harus berizin jadi pengajian saya ini wali pengajian bupati teka kapal se kapal tidak diudang ini sampai pengajian itu diudang zaman itu itu dibuka pengajian wajah saya ini bupati gubernur sampai presiden itu yang ini itu masih menghal pengajian keresa tapi barang kebuka korupsi kiai semua itu resiko wajah peristiwa bangkalan yang kiai dari demel isen sebabnya rau isen biasa resiko ini apa ya anak marah itu kan dosanya putus asa sukai dosanya ya kedudian korupsi biasa barang normal biasa wajah kalau tangisi di sini musibah musibah biasa wajah masak sukai dosanya putus asa kan lucu sukai dosanya ya korupsi ini ini saya ke susu saya mengatakan ini itu saat ini jepang ini fenomena jama tablu pun kuat di Belanda di orang Islam di mana kalau di Inggris sebagian angsal jadi anggota parlement dan sudah nyata jadi sebagian parlement Inggris itu beragaman Islam mulai kata bos-bos Islam contoh yang absurd ini yang gendak Lady Diana Islam tapi kan gaya bisa macar jadi dia bisa macar orang Islam tidak seperti tapi tak soal maksud saya tidak enak soal kalah saya kalah itu artinya yang ingin saya berkata memikir untuk ingin saya akan iman saya ini kan darah orang Islam orang Palestina kalah Israel misalnya ya jadi orang Israel ingin menyenyakan Palestina dari muka bumi nanti Palestina tidak tidak terhenyakan artinya ya orang kalah artinya Palestina ya orang bisa menang tapi Israel juga tidak bisa kota suci orang Kristen itu di Jerusalem nyatanya sekarang ya tidak milik orang Kristen malah tidak menang Vatikan artinya tidak menang juga kan mendingan Islam menang meyakini kota suci ini Mekah dan Mekah dikuasai Islam orang Kristen meyakini kota suci di Jerusalem tapi dikuasai apa coba Yahudi kan artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah mereka juga kalah kalau menuruti paham ya mendingan kalah kok malah kisah hati cilih kan kita setan lalu kan sama-sama kalah itu biasa mendingan yang meyakini kalah kok malah janggal jadi Allah subhanahu saya mendingan kalah artinya orang Kristen gak sukses dua kota suci ini tempat kelihatan Yesus apa? Kristus malah gak ada di daerah Fransi suhtoti itu bal-balan Ais Roma mereka apa hubungannya? coba misalnya kota suci di Vatikan dulu nabi siapa yang disitu ya bingung kan yang nyerang lahirin yang klub di itu bingung kan itu kan sama-sama kalah kalau ini aku mikir itu juga terprovokasi yang tidak tahu ngaji butuhkan yang satu-satunya satu-satunya ada hadis yang sukses itu kota sukses ini era Saidina Umar karena ini Mejit Aksa Mejit Mejit Umar mereka pertama yang Mejit itu Umar padahal nabi nanti kan zaman sugan nabi nanti kan zaman apa sugan hukum-hukum yang ringan Ya ayuhaladzina amanu heilang ini wang sing iman lias takdhinkumul ladhina malakat aimanukum lias takdhinnah lias takdhinnah supaya jalu izin jalu pamit kum Isirokabe ini ayat-ayat bahasanya etika sosial supaya alladzina wangake malakat kan miliki apa aimanukum peropro kekuasaan Isirokabe menalabidi sang peropro buddha walimai dan peropro amat waladzina lana wangake lamyabluhukang orang itu makosopo ladzina alhulumak yang ngipi metumani mingkum sayisirokabe wang wang sing mendekati ngipi metumani balik minal akhrar yang beropro yang merdeka lana wakarofu lana sing ngerti sopongake amronisa yang urusannya wang widok wang wang sing sekeliling ngoyak coro kiai candalem ngoyak coro majikan ngoyak anak buah ikut just lonang-selonang lebu omai majikan tiap hari ada aturannya salah samarot kudu jalu izin yang telung waktu di salah sati awkotin dalam telung peropro waktu mingkum di solatil fajri siji sederungi solat fajar wahina tado'u nala nalikan yang lepas syirokabe siya bakum yang baju syirokabe minat zuhiroti sangking waktu zuhur yang waktu zuhri tersebut bukaam yang dalam waktu zuhur wami mbak di solatil isya ilan sangking sausit solat isya salah suawratil akum mutawiku itu ditelung awrat lakum kedua syirokabe birof iklan rofak khobaru muntada'in itu jadi khobar muntada'in wakudira'in wakudira'in dan kira-kira'in bakdahu bakdal muntada'in mudafun mudafun wakudira'in khobaru muntada'in 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 kira-kira'in bakdahu kan sausit iki bakdahu mudafun kira-kira'in mudafun mudafun sekitar wakwa malanjum menengopo'al mudafun 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 yang pangguna'in mudafun yang dibuang ehiya wakudin kemudian kira-kira'in kira'in kira'in muntada'in kira'in 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 orang itu punya privasi keluarga dulu zaman nabi itu misalnya ada orang suami istri ada orang pas buka awarat macam-macam jadi itu uniknya Quran bakas berat, urusan perang, urusan futuhat itu bakas etika yang ringan urusan cara masuk khasnya Quran terus tidak pernah menyepelekan barang meskipun dianggap sepele meskipun sudah menguasa Islam ini Umar tetap berpikir sampai sholat Islam itu berpikir tidak pernah berpikir, perasaannya orang itu berpikir, orang itu berpikir terus ini etika-etika misalnya anak yang besar oleh ibu anak yang besar oleh ibu anak yang balik kudur oleh seorang umar, seorang kamar menyebabkan diri menjadi orang ini tetapi sudah merupakan berpikir seorang umar, seorang umar ini sekat sahar kebijakan dan satu orang berpikir berpikir itu berpikir itu dan ketemu kita berpikir itu untuk menyebabkan kesabatan mengadakan kubak semua ada laa suatu kubak Jadi opposing Ayatתי Ayat Ayat ayatul isti'idhani itu ayat lahum ke dewa ngakil itu ibad ya wa ayatul isti'idhani itu ayat jaluk pamit kita dindawana mansukho, ini ayatku mansukho wa kilalak, saat ini orang mansukho jadi ada diaturan walakin tahawana tetapi ini sainai, sopakan nasuh manusia nganggep sepilih di target isti'idhani yang dalam jaluk izin wa idha bala wala nalikani tumukau sopak alat falu perapra cacilik minkum sayang sirukabiyywa al-akhrarnak cacilik tumukau al-kulumain umur balek maka kita dindawana kudu jaluk izin sopak atfal fi jamil awkot yang dalam sebagiannya waktu jadi aku nak dianak wais balek aku melebuh masuk kamar, kudu jaluk izin kamar tak dindawana kaya oleh jaluk izin sopak alatina wang akiming kubhim sangi sedurungnya wangkabeh, sedurungnya priaudeh kaya al-akhrarnak cacilik jaluk izin wang semerdeku al-kibar yang gede-gede katalika kaya mengkini yubayinu jelasin sopak allah wawawalakumani sehira kura kabeh ayat imra pura ayat Allah wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw orang kudu, tapi dari ulama orang manso, tapi orang nyepelek aku ada cerita lucu, ini cerita lucu dunia wali dan dunia wali yang sangat-sangat aku nganti kancing nabi itu di Mekah itu menjadi wali Zambil, itu terkenal itu wali yang tidak jatuh itu gak priodohnya yang orang ianah, tapi priodoh-priodohnya kira-kira saking aku lompat, empat guru dari saya itu ada seorang alim, alamah itu populer itu anak ayu hari ini santri itu nangkal, semuanya bongsi anak yang alim ayu sudah diceran berarti pikirannya sudah dimantu kiai, langsung jadi kiai melejit nasabnya itu cangkoan kan beres timbang kayak nasab diw kan repot cangkoan kok anaknya dicelok gus, dicelok neng kan damai timbang berkarir sendiri, bergulat kan panjang masih karena orang Mekah itu melebuh, ini Jawa kan enak melebuh matah, ibu saya nyila palu walaupun itu bisa kan Mekah kan tidak bisa satu saat ini bisa melebuh dapur itu anaknya menjadi tukang banyu akhirnya ditukang banyu ya murih, karena ada yang sama sih BDAM, ada yang sama ibu saya ladah banyak banyu banyu itu kan ekstrim tenang kelasnya dit Vitronijiroh Jeding padahal Jeding uang paling rawan bukan apa? akhirnya orang ini orangnya pas gajil baban orangnya pas sandu antok barang, macam-macam nakal loh, santriku nakal banyaknya murah, saya seneng saja banyaknya murah banyaknya murah khusus, waduhnya ada masyarakat, dia lihatnya ada kepentingan kepentingan apa? melebuni sesuai saya faham saya faham bergurung wali, bergurung indikatornya tidak benar, bergurung banyak setelah itu kan aneh, macam-macam orangnya umat mereka saya tidak kaki, cuma anaknya ingin jadi mantuku gampang, rasanya ada yang adil banyak wali, saya memang wali lalu apa? ke sholat di majid kharam patang pulau dino, sof awal tidak oleh lodang hari ke-40, kondaku langsung tak rapi tenang tenang sholat setelah setelah sof awal 40 hari tidak tahu lodang itu yang tiang Mekah kena buat diruhin, lodang tidak tahu asik, sholat pertama demi cewek, sholat kedua demi mantukiya, ketiga sampai berhari-hari hari ke-10 itu suaras mulai mengasih mulai ini masyur ini penting untuk fatwa jadi makanya masyur ibadah pertama itu adalah kudu ikhlas makanya masyur ini memang ghozali mondok itu tidak ada ilmu, tidak ada makan ghozali kecil itu melarat ghozali kecil itu melarat tidak ada yang hatim dunia ini bapak yang tak akhirnya pakde pakde ini wasi-wasi bapak itu ini satu-satu ini cara untuk makan gratis untuk melebuh yayasan jadi ini kudu didakok yayasan untuk makan akhirnya dipondoknya tapi, yurah ikhlas pertama mulai makan kuyuruhin ngaji pertama dari bujur sholat kalau ngajinya sampai butuhnya rana ngomong sholat tidak ikhlas diri paham tidak tidak ikhlas diri hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20 pada hari ke-40 mulai tetap sholat diparani mbak saya digandeng 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 tidak mulai ayo mulai dong ya mulai ya rapi kayaknya kan hari ke-40 jadi waknya kita akadna mbak anakku ngajak uang saya sholat di bawah ijali anak maksudnya ngamuk dan tersinggung ngajak uang saya sholat di bawah ijali anak jamaah patang pula dinaku saya apakah itu bebas dengan rokok maksudnya 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 di fatwani maksudnya di riwayat khadis orang yang jamaah mudawe 40 hari tanpa lodang itu ku tiba baru atani siji baru atun minan nar baru atun minan nifat 40 hari semua ceritanya khadisnya itu 40 jamaah di medinah aku raraf aku raraf sholat apa arba ini terus jadi seminggu seperti itu yang jelas yang jelas ada kitab-kitab patang pulau ya patang pulau dina tapi khusus medinah jadi apa arba ini mau cukup seminggu ya minta patang pulau sholatan kan buat patang pulau dina semua kalau ini ada saya debat malah debat seminggu 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 hadis sholat arba ini seminggu 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 malah debat panjang kalau hasil bareng ketemu kiai ini santri sholat anak anak ijian seminggu sholat jam patang pulau dina terbebas terima anak ijian bareng mulai saya memohon tenang aku gelap aku gelap ikhlas seminggu ikhlas ini baru ikhlas tetap itu tidak bisa tidak tidak balik kanan berarti ikhlas akhirnya aku inginkan ikhlas akhirnya itu gelap saya tidak rencana tapi berhasil betapa baru ikhlas jadi ikhlas itu bisa dilahat Mbak Maksum itu bapak berjalan 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 keluarga Mbak Maksum sering digosok Mbak Maksum Mbak Maksum Mbak Maksum sering digosok antar kiai karena kiai sudah senang jarang tapi ada pengirahan terus orang yang berkiranya orang yang berkiranya orang yang berkiranya tiga tidak 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 berkiranya berkiranya sampai melayu jadi kiai maksudnya aku terang-terangan dari pada demi santri ada orang yang berkiranya yang berkiranya Mbak Maksum Mbak Maksum iya aku pertama berkiranya berkiranya tapi tidak 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 berkiranya Mbak Maksum jadi sementing pertama Wiritan demi santri saya mau nambah salam pelencing itu tidak berkiranya berkiranya tidak pertama saya tidak dapat lalui ikhlas ini masyur jadi uangnya oleh motivasi pertama ikhlas dilatih terus ikhlas pertama sholat jamaah itu sampai hari ke-10 10 berikutnya keranjinan di jamaah sampai tersinggung ketika apa dijalin jawa itu sholat mau dijalin jawa itu paham gitu terus saya pertama ngiai mungkin latihan pidato jadi mubah itu hasilnya iya lah akhirnya saya ngajir saya ikhlas terus moh di terus saya rapayu di wintan saya ikhlas saya ikhlas di wintan saya ikhlas diangkat pengiran saya ikhlas saya ikhlas jadi ikhlas itu ya proses saya ikhlas itu proses jadi mulai rient saya beli ayat saya balik saya pamit saya pamit pamitnya anggil santri mau pikir kalau mertamu tidak ada roh akhirnya ibu-ibu adal banyak berhasil ini saya itu saya kondang saya saya pakul banyu jamaah patang pulau dina bebas rokok baru kaya ikhlas anaknya kiai wah kondang tapi yang bisa mengalami itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh